Aku Asa Pratama, harapan yang pertama. Menghidupi namaku serumit menghidupi keseharianku, yang harus sekolah demi beasiswa, dan bekerja di kafe Mas Quinto. Sebagai seorang guru, papaku selalu minta aku menjadi orang yang takut akan Tuhan. Soal Tuhan, kalau kalian sempat berpikir Tuhan gak adil, atau bahkan Tuhan gak ada, aku juga. Oh iya pak, Bu Dewi kok gak kenyataan? Oh iya, ada tugas luar kota, Bu, dari kemarin. Loh, Ma, ayo Ma, makan bareng kita. Kalian makan aja dulu, Mama udah makan. Maksudnya bisa lah, Sa, kamu kuliah di mana aja. Lagian aku gak pernah mimpi kuliah-kuliah di luar negeri kayak gitu. Kuliah di sini aja, Mas. Udah seneng banget, serius. Bukannya Mamamu itu akuntan di perusahaannya Pak Indra, ya? Itu kan gede banget kajinya. Wih, udah makan, makan beli. Kamu pake buat apa aja luar sebanyak itu, Wih? Kamu bilang kita gak punya cukup uang buat biaya kuliahnya Asa. Bukan urusanmu. Bukan urusanku gimana? Bu Dewi diberikan kesempatan. Satu bulan untuk mengganti semua dana yang telah ibu salah gunakan. Asa itu anakmu. Bukan kamu yang mengandung sama sembilan bulan bagi yang mana-mana. Bukan kamu yang harus kehilangan tiga bulan gaji karena dia lahir. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!